Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di acara analisa trading harian pada hari ini Buat seluruh trader Indonesia dimanapun berada Terutama trader A-Markets Seperti biasa trader semuanya Saya akan memulai prediksi ekonomi harian kita pada hari ini Saya akan membicarakan banyak hal tentang trading Informasi yang terkini Supaya para trader mengetahui apa yang sedang terjadi pada hari ini Sehingga bisa menjadi bekal untuk para trader Menaungi, mengarungi dunia trading pada hari ini Oke trader semuanya Tanpa mengurangi waktu lama lagi Ya membuang waktu kita langsung aja masuk ke prediksi harian kita pada hari ini Tema hari ini adalah Tema yang saya angkat hari ini adalah Menunggu statement dari Jeremy Powell Kenapa sampai kayak gitu? Karena statement dari Gubernur Sentral Bank Amerika Jeremy Powell Sangat mempengaruhi semua aset dalam dunia trading pada hari ini Baik itu dolar Amerika Euro USD Semua mata uang maupun gold Oke kita mulai trader semuanya Seperti biasa trader kita akan selalu mulai Dari Informasi yang pertama Kita akan mulai dari Euro Uncle Sam Dollar Trader semuanya Para seller dari Euro Uncle Sam Dollar ini berjuang untuk menghadapi tekanan bulis Pada pergerakan pasangan mata uang pada hari ini Ya setelah Kemarin Dia sempat naik Hari ini Pada rada-rada sedikit mengalami tekanan Oleh karena itu Jadi Pertempuran antara bulis dan beris Ya seller maupun buyer dalam Untuk Euro Uncle Sam Dollar pada hari ini Selain itu trader Informasi yang sangat penting adalah Pembelian Presiden Perancis Ya memberikan dampak yang sangat besar terhadap bulis Untuk Euro Meskipun dolar Amerika tetap menjadi kendala Dan informasi berikutnya adalah Ekonomi Amerika tumbuh pada laju yang moderat Hingga pertengahan April tahun 2022 Tetapi Kenaikan harga dan perkembangan geopolitik Menciptakan ketidakpastian Dan mengaburkan prospek Prospek Pertumbuhan Di masa depan Oke tanpa membuang waktu lama lagi Kita coba langsung masuk di Platform kita Coba kita langsung masuk di platform Kita lihat aja langsung Oke trader kita coba lihat langsung Trader untuk Euro Uncle Sam Dollar Kita bisa lihat Langsung kita lihat di hari ini Sentimen hari ini ya Sentimen hari ini Setelah sempat tadi menguat dolar Pada permulaan Pembukaan pasar Asia Dia sedikit terjadi koreksi Ya Pada hari ini Dan hari ini kita akan melihat ke depan Ya Sekarang Sentimennya Beris Tapi semua bisa terjadi trader Terutama hari ini ada Statement dari Gubernur Sentral Bank Amerika Oleh karena itu Wait and see Prinsipnya wait and see pada hari ini ya Perkembangan ke depan Seperti kayak gimana Kita akan melihat ya Fundamental benar-benar Dibutuhkan pada hari ini Oke Kita coba lihat sekarang di time frame lebih pendek Untuk time frame lebih pendek Seperti kita lihat disini Saya membawa saya rentang harian Pada euro angka 6 dolar pada hari ini Dari 1.08206 Sampai 1.08562 Trader bisa lihat disini ya Sudah sangat jelas Ini setelah dia mengalami penurunan Dia belum menyentuh pada titik 1.08206 Dia akan sedikit mengalami kenaikan Nah trader bisa lihat disini Kalau saya Saya lihat ya Kalau dia kenaikan seperti kayak ini Dia akan mencoba untuk menembus di level Di level 0.8432 Apabila dia bisa menembus Tidak tertutup kemungkinan Dia akan mencoba naik Sampai di level yang lebih tinggi lagi Misalnya disini 0.8491 Masih tutup berusaha Kenapa bisa bilang gitu Karena kalau kita lihat trader Setelah hasil sudah terjadi titik perpotongan Begitupun juga Arah dari RSI Dia sudah melewati Titik tengah 50 Dan menuju ke 70 Oleh karena itu Saya masih bisa Memberikan statement bahwa Tidak tertutup kemungkinan Pergerakan dari Euro Untuk sum dolar Pada pembukaan pasar Eropa Dia akan semakin Bulis Bulis dan bulis Oleh karena itu Trader bisa menunggu Arah pergerakannya Trader bisa trading Menggunakan pending order Bisa gunakan pending order Dalam trading Mencari celah Untuk entry yang Benar-benar pas Setelah itu Baru silahkan Mengambil posisi disana Tapi secara garis besar Kalau saya lihat Kekuatan dia naik Masih kuat ini Dia masih bisa naik terus Naik terus Naik terus Dan Dia menuju Kalau dia sudah menembus Titik sini Ya Average 20 ini Moving average 20 ini Dia sudah menembus Titik sini Dia akan terus Ya Berusaha untuk naik terus Oleh karena itu 1.08491 Adalah Nilai yang akan Dicoba Untuk Dicapai oleh Euro Angkel sum dolar Kalau kita lanjut ke Pound Sterling Angkel sum dolar Bagaimana Pound Sterling Angkel sum dolar Kepada hari ini Trader semuanya Kita akan lihat Pound Sterling Angkel sum dolar Untuk Pound Sterling Angkel sum dolar Trader bisa lihat Bahwa Pound Sterling Angkel sum dolar Menemukan pullback kecil Di seputaran 1 Koin 3074 Di tengah Ketidakpastian Atas pidato Dari Gubernur Sentral Bank England Dan Gubernur Sentral Bank Amerika Si Bailey Si Bailey Dan Powell Pada hari ini Selain itu Trader bisa lihat Bahwa Gubernur Sentral Bank England Mengatakan bahwa Dia dapat meningkatkan Harapan kenaikan Suku bunga keempat Oleh Bank Of England Pada bulan Mei ini Dan terlepas dari Pidato Dari Powell Dan Bailey Pada hari ini Para investor Juga akan fokus Pada rilis Penjualan Ritual Inggris Yang dirilis Pada hari Jumat Besok Dimana penjualan Ritual ini Terlihat di seputaran 2,8% Dari data sebelumnya 7% Oke kita langsung masuk Bagaimana Perkembangan Ininya Di platformnya Kita bisa lihat Di ponseling Uncle Samdolar Kita bisa lihat Setelah kemarin Dia Memuat Ya Pada hari ini Tidak tentu Kemungkinan Dia akan terus Melanjutkan Pemuatan Dan kalau saya lihat Ya Dia akan berusaha Tembus ya Dia akan berusaha Tembus terus Oleh karena itu Kita akan lihat Pergerakannya Kedepan Oke kita lihat Di time frame Lebih pendek Kalau di time frame Lebih pendek Kita bisa lihat Disini Saya mencoba Untuk Rentang harian Dari 1.30371 Sampai 1.30737 Nah Dari sini Trader sebenarnya Udah lihat ya Sebenarnya Trader udah bisa lihat ya Ini sudah terjadi Titik perpotongan ya Nah Dia akan berusaha Mencapai ini Kalau menurut analisa saya Disini dikit lagi Terjadi titik perpotongan juga Analisa saya Ada Tertutup kemungkinan Dia akan terus lanjut Naik terus Trader Dia masih bisa lanjut Naik terus Dan dia berusaha Sampai pada Titik rentang harian Pada hari ini Di 1.30737 Ya Trader bisa lihat disitu Ya Trader bisa lihat disitu Dia akan mencoba Sampai disini ya Nah Tapi setelah Dia sampai disini Dia akan sedikit Dia akan sedikit Mengambil nafas Mungkin terjadi sedikit penurunan Tapi secara garis besar Hari ini Secara garis besar Hari ini Pau setelah yang keusahaan dolar Tendensinya Sentimennya Lebih ke Bullish Lebih ke Bullish Oleh karena itu Trader bisa lihat ya Nah tapi Tetap trader Lihat lagi Nanti statement Politik Statement Yang akan dikeluarkan Oleh gubernur Sentral Bank Amerika Pada hari ini Harus dilihat dengan Baik dan benar disana Ya Oke Selanjutnya Kita lanjut ke Pasangan mata uang berikutnya Aset berikutnya Yang akan kita lihat adalah Gold Bagaimanakah gold Hari ini Trader semuanya Untuk gold hari ini Sudah sangat jelas Kita bisa lihat Bahwa harga mas Berada dalam kisaran Konsolidasi sempit Sejauh hari Kamis ini Setelah menghentikan Pemulihannya Sedikit dari level kunci Di 1.960 Dolar Per ons Ya Pemulihan dolar Amerika Di samping imbas Hasil obligasi Pemerintah Amerika Setelah aksi jual Pada hari Rabu Dipicu oleh aksi Ambil untung Pada pasangan Dolar Yen Jepang Dan membatasi Pemulihan dari Gold Pada posisi terendah Mingguan Di seputaran 1939 Selain itu Trader Sudah sangat jelas Tema yang saya bilang Hari ini Bahwa kita semua Menantikan Statement yang Dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jeremy Powell Kenapa saya bilang Kayak gitu Karena dari statement ini Kita bisa mengetahui Arah pergerakan ke depan Seperti kayak gimana Seperti yang kita Seperti yang Dua hari yang lalu Saya bilang bahwa Hawkins Kemungkinan besar Ya Akan Diterapkan Statement Oleh si Jeremy Powell Kalau Kenapa sampai Kayak gitu Karena Kita sudah tahu bahwa Inflasi sedang Menguat-muatnya Di Amerika Serikat Diperlukan Suatu keputusan Politik Supaya bisa Untuk menekan Inflasi tersebut Tidak boleh Inflasinya terlalu tinggi Kalau inflasinya terlalu tinggi Sangat merugikan Buat Perekonomian Amerika Secara internal Maupun perekonomian dunia Karena perekonomian Amerika Akan menentukan Perekonomian dunia Nah Akibat Hawkins yang akan terjadi Ya Kalau memang benar-benar Statementnya adalah Hawkins Ini memberikan peluang Untuk Dollar Sorry Untuk Gold Gold dalam hal ini Dia akan berusaha Untuk sedikit Mengalami Penurunan Ya Nah Karena kita seperti tahu Bahwa Pergerakan Gold ini Sangat berpengaruh Terhadap Hawkins Maupun Dovis Apabila Hawkins Dia akan menurun Apabila Dovis Dia akan Menguat Nah Oleh karena itu Kenapa Semua Sedang Menunggu Pidato Yang akan dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Pada pukul 10 malam Waktu Indonesia bagian Barat Ya Oleh karena itu Trader tetap Melihat Pidato tersebut Mengantisipasinya Supaya dari Pidato tersebut Bisa Benar-benar Menjadi Alasan Menjadi landasan Untuk trading Kedepan Karena dari Pidato yang akan Dikeluarkan oleh Jeremy Powell Dia akan berimbas Bukan Bukan cuman buat Gold Tapi berimbas Buat semua Mata uang Yang Terkorelasi Dengan Dolar Amerika Oke Kita coba langsung Masuk sekarang Ke Gold Platform Oke kita lihat Platform hari ini Kita lihat Gold hari ini Kita lihat Trader semuanya Secara keseluruhan Gold hari ini Dia akan Melanjutkan Pendurunan Setelah kemarin Sedikit mengalami Penguatan Hari ini Akan sedikit mengalami Penurunan Apabila Dia terjadi Hawkins hari ini Misalnya Hawkins Berarti Dia tidak tertutup Kemungkinan Dia akan mencoba Sampai Melewati Titik yang Disini Ya Ini 1944 Tidak tertutup Kemungkinan Dia akan turun Sampai 1944 Dan Dia akan mencoba Sampai 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 1932 Sebagai Landasan Acuan Berikutnya Apalagi kalau kita Lihat disini Secara teknikal RSI nya Ini sudah Melewati 50 Dan menuju Ke titik 30 Nah Ini merupakan Landasan yang Kuat Kita lihat Di time frame Satu jam Trader Lihat disini Sudah sangat jelas Terjadi penguatan Nah Ini juga Menurut saya Masih terus Mengalami penguatan Masih terus Mengalami penguatan Oleh karena itu Trader Bisa Mengambil posisi Lanjut terus Dalam hal Sell stop Atau Trader bisa Menunggu disini Dan trader Menunggu Disadik Koreksi naik sedikit Karena biar Gimanapun juga Jarang Kalau sedikit Turun Kalau terjadi Beris Pasti dia akan Ada sedikit Koreksi disitu Nah Tergantung dari Gaya trading Trader masing-masing Seperti bagaimana Yang suka Trade Trending Atau Yang suka Reversal Nah itu dia Kalau saya sarankan Gabungkan aja Semuanya Yang penting Cuan Oke trader Kita lanjut Ke Brand Bagaimana Perkembangan Brand pada hari ini Minyak Hari ini kita akan Lihat minyak Untuk minyak Trader Khusus untuk minyak Harga minyak dunia Naik tipis pada Perdagangan hari Rabu kemarin Setelah anjlok 5% pada Perdagangan sebelumnya Kenaikan ini Dikarenakan kekhawatiran Yang lebih luas Tentang pertumbuhan Ekonomi Dan stagnasi Permintaan minyak Melampaui sentimen Pengetatan Pasokan Disamping itu Trader Kita bisa lihat Mengutip dari CNBC Harga minyak mentah Berjangka brand Internasional Naik sebesar 45 cent Atau sebesar 0,4% Di posisi 106.80 Per barrel Dan Harga minyak ini Telah didukung oleh Prospek pasokan Yang lebih ketat Setelah sanksi Terhadap Rusia Dimana eksportir Minyak terbesar Kedua dunia itu Sebagai pemasok utama Minyak di Eropa Nah Atas invasinya ke Rusia Ini dia Oke Kita lihat Bagaimana minyak Pergerakannya Langsung kita masuk ke platform Trader bisa lihat disini Brand Kita lihat disini Tendensinya brand hari ini Agak sedikit kenaikan ya Kalau kita lihat disini Tendensi brand hari ini Agak sedikit kenaikan Dan kita coba lihat Di rentang yang lebih pendek lagi Nah Saya mengambil rentang harian itu Dari 106.62 Sampai 108.32 Dari sini Sudah sangat jelas Dia Nih trader Sebenarnya trader Dari sini udah sangat jelas Trader Nih dia naik Nah Udah sangat jelas ya Nah Oleh karena itu Kalau menurut saya Dia masih bisa akan Menembus 108 Nah Malahan dia akan mencoba Sampai ke 109 Disini ya Tapi menurut saya Setelah dia menembus disana Dia akan balik arah Oleh karena itu Trader Trader bisa lihat RS ini masih punya tendensi kekuatan Untuk naik terus Oleh karena itu Saya bisa bilang bahwa 108 masih bisa 108.32 masih bisa Untuk ditembus oleh Minyak pada hari ini Ya Nah Tergantung Trader nanti trading Menggunakan pending order Ya Trader mau menunggu Langsung melanjutkan Atau trader tinggal menunggu Reversal Trader bisa open posisi Disitu Semua tergantung dari Cara trading Trader masing-masing Ya Pandang trader masing-masing Adalah cara pandang trader masing-masing Adalah cara yang paling terbaik Dalam trading Ya Oke Selanjutnya trader semuanya Kita akan lanjut ke Kripto Bagaimanakah Perkembangan kripto pada hari ini Nah Untuk perkembangan kripto pada hari ini Kita akan lihat Semuanya Bahwa kripto hari ini Semuanya Hijau Kenapa saya bilang kayak gitu Karena trader bisa lihat disini Sangat jelas Bahwa harga kripto Mengalami Pengerakan yang beragam Ya Menguat Berdasarkan data dari CoinMarketCap Kamis pagi Kripto Kapitalisasi yang terbesar Bitcoin Menguat tipis 0,27% Dalam 24 jam terakhir Atau Sebesar 0,38% Dalam sepkan Kita bisa lihat disini Bahwa harga bitcoin Berada di level 41.405.28 per coin Atau setara 594 juta rupiah Kita akan masuk langsung Ke kripto Kita bisa lihat disini Kripto trader semuanya Kita bisa lihat disini Kripto bahwa Hari ini sudah sangat jelas Kripto naik Trader bisa lihat Saya ini lagi trading Lagi swing saya Udah dari hari Senin Saya open posisi Dan sekarang saya udah profit Nah saya ambil posisi Di tengah sini Trader lihat nih Trader lihat nih Posisi saya disini Nah dia udah naik terus Dan saya berestimasi Bahwa dia akan terus naik Sampai ke 45 ribu Dia akan berestimasi Sampai ke 45 ribu Oleh karena itu Kita akan lihat ya Tendensi hari ini Tetap Bullish Kita akan coba Masuk ke time frame Lebih pendek Nah Trader bisa lihat Sangat jelas Sangat jelas Ini terjadi kenaikan Dia agak sedikit koreksi Tapi dia akan mencoba Untuk naik lagi Menembus Ke 41.827 Ya Trader bisa lihat Disini MICD nya Ya Sudah mengarah ke atas Begitupun juga RSI Ya Oleh karena itu Saya masih tetap Berkeyakinan bahwa Tendensi dia ini Masih tetap naik terus Dan menurut saya Dia akan menuju Ke 45 Ya 45 Ya Untuk minggu depan Tapi untuk minggu ini 45 menurut saya Masih jauh Ya Untuk minggu depan Bisa Untuk minggu depan Masih bisa Ya Oke Trader Itulah analisa dari Bitcoin Selanjutnya kita akan lihat Informasi selanjutnya Dari Kalender ekonomi Nah ini dia Hari ini Kalender ekonomi Sangat luar biasa Trader Seperti yang telah saya bilang Bahwa Hari ini Yang paling utama Nanti pada pukul 19.30 Pemangguran Ya Penganggurannya Semakin berkurang 185 Menuju 180 Ya Tapi Trader harus lihat Bahwa nanti Ada pidato Dari Ketua Dewan Gubernur Gubernur Bank Amerika Ya Jeremy Powell Setelah dia memberikan statement Setelah itu akan diikuti Sorry trader Setelah itu akan diikuti oleh Gubernur Central Bank England Bayley Ya Oleh karena itu Trader silahkan Mempersiapkan Semua amunisi Terhadap berita-berita ini 1930 Oke 19.30 Index Manufaktur Oke 22 Dan 23 Ya Khusus 23 ini Ponserling Ya Tapi 22 ini Sangat-sangat hot Ini ya Karena dari pidato Si Gubernur Central Bank ini Sekarang dia lagi Mengadakan pertemuan IMF Sekarangnya Dia akan mengadakan Statement disini Yang akan Melihat pergerakan Kedepan Seperti kayak gimana Jadi harap Diperhatikan Ya Oke Trader semuanya Sekarang kita lanjut Ini kita udah sampai Di titik terakhir Udah selesai Kita akan masuk Disini Nah Oke Trader Kita masuk Di website Trader Amarket Broker yang sangat terpercaya Your online broker Ya Kita mempunyai 4 account Dengan deposit minimal 10 dolar Bisa menggunakan local bank Bisa menggunakan Fasa pay Bisa menggunakan Semuanya Metode-metode lainnya Kita selalu Selalu ada untuk Anda Tiap hari kita memberikan Analisa harian Jarang ada broker-broker Seperti kayak kita Kita memberikan analisa harian Supaya menjadi panduan Buat trader semuanya Kita siap membantu Trader semuanya Untuk bertransaksi Dengan baik dan benar Supaya bisa Minimal profit Konsisten Di saat bertransaksi Oke Selain itu trader Silahkan juga Kalau ada waktu Dan kesempatan Selama bulan suci Ramadhan ini Amarket Mengadakan Kontes trading The Condemo Caranya sangat mudah Di deskripsi saya Ada linknya Silahkan mendaftar disana Pendaftaran ini Mulai dari tanggal 3 Sampai 3 April Sampai 3 Mei Silahkan bertransaksi disana Trader bisa memperoleh hadiah Juara satunya 200 dolar Juara duanya 150 dolar Dan juara tiganya Sebesar 100 dolar Ya Oke Trader 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 semuanya Kita udah berada Di Akhir acara ini Saya berharap Semoga analisa harian Yang saya bawakan ini Bisa bermanfaat Untuk kita semuanya Terutama Tema hari ini Berbicara tentang Bagaimana kita menunggu Pernyataan dari Gubernur Sentral Bank Amerika The Fed Derby Powell Semoga Apa yang saya berikan ini Bermanfaat untuk kita semuanya Tetap beranalisa Beranalisa Terus beranalisa Karena Keputusan trading Dari trader Adalah keputusan yang terbaik Untuk diri trader Masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kita Di pertemuan berikutnya Salam Profit Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kita